Selamat pagi para mahasiswa TNI Sipil Universitas Minasantara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Hari ini kita coba bahas soal hujan akhir semester pada tahun 2018. Selesaian genap, 2017-2018. Baik, kita masuk yang pertama adalah ekspansikan ke dalam deret for real cosinus dari fungsi X adalah 2 kurang X, X antara 0 dan 2. Jadi kalau disebut salah satu for real cosinus atau for real sinus itu pasti half rank. Setengah jangkauan atau setengah jelajah. Half rank cosinus poliseris atau half rank sin poliseris. Jadi itu pasti setengah half rank atau setengah jangkauan. Berarti L itu yang ini, X antara 0 L. Jelas maksudnya? Halo? Kalau dikasih tahu deret for real cosinus yang ada suku cos. Berarti suku sin tidak ada. Kalau suku sin tidak ada, apanya itu? Ya? Jadi kalau ini kita... Saya jelaskan pakai ini. Jadi karena di sini diberitahu deret, deret for real cosinus, berarti yang ada suku cos-nya saja. Padahal deret for real cosinusnya kan fungsi X sama dengan A0 per 2 ditambah sigma N dari 1. N dari 1. N dari 1, beta hingga. A N kali cos, MPX, PL ditambah B N kali sin, MPX, PL. Ini kalau lengkapnya begini, tapi memang karena ada suku kos, berarti ini tidak ada, ini hilang. Kalau ini hilang, berarti BN-nya berapa? Berarti BN-nya 0. Jadi BN-nya tidak perlu dicari. BN tidak perlu dicari. Jadi BN-nya langsung Anda tentukan, karena ini direct for the cosinus, maka BN-nya sama dengan 0. Karena suku sin-nya tidak ada. Yang menyebabkan suku sin-nya tidak ada, BN-nya 0. BN-nya yang sama dengan 0. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Iya, Pak. Baik. Kita teruskan. Jadi ini maksudnya ya. Gambarkan pula kurva fungsi X sebagai fungsi periodik. Ya, memintanya begitu ya. Baik. Jadi kalau direct for the cosinus, yang ada suku cos-nya. Kalian direct for the sinus, yang ada suku sin-nya. Kalau ada suku sin, cos-nya tidak ada. Cos tidak ada, kalau AN-nya 0. Itu saja. Ya, AN-nya 0. Ya, kesimpulannya itu. Atau kita buat ini, mana ini? Ada new share. Jadi secara umum kan... Nah, kita masuk ke share-nya yang ini. Dereh. Dereh, tadi kan direct for the... Adalah fungsi X sama dengan... Tadi apa? A0. Berdua ditambah. Sigma. N dari 1 sampai taingga. Sini AN kali cos. Sudahnya MPX. PL ditambah BN kali sin MPX PL. Nah, kalau dia... Ini yang umum. Yang umum. Kemudian kalau ditahu ini adalah direct for the cosinus. Direct for the cosinus. Berarti cosinus ya. Dari produk cosinus. Cosinus-nya ada. Cosinus-nya ada. Berarti yang tidak ada sin-nya. Sin-nya hilang. Sin-nya hilang kalau BN-nya... BN-nya sama dengan 0. Jadi BN-nya tidak perlu saudara cari. Oke. BN-nya 0. Ini biasanya X terletak antara 0 L. Disebut apa? Half rank. Setengah jangkauan atau setengah jelajah. Ini direct for the cosinus. Sehingga yang dicari AN. Ya, A0 tetap ada. A0 tetap. Di sini rumusnya 2 PL 0 L. Sebetulnya yang sama nih. Seperti L, min L sampai L. Tapi ini jadi dua kalinya. Karena batas min L sampai L. Integral dari min L sampai L. Itu sama dengan 2 kali integral 0 sampai L. Itu perlu diingat ya. Fungsi X, DX. Ini. Kemudian AN-nya adalah 2 PL integral 0 L. Fungsi X kali cosinus MPX PL. DX. Ini kalau direct for the cosinus. Kemudian kalau dia bentuknya adalah direct for the sinus. For the sinus. Ini sinus. Maka suku sinusnya ada ya. Suku sinusnya ada. Berarti yang enggak ada cosnya. Cosnya enggak ada, keren apa? Sinusnya ada. Yang namanya direct for the sinus. Cosnya enggak ada. Mengapa cosnya enggak ada? Karena AN-nya 0. Itu. Maka di sini ditulis AN langsung. AN sama dengan 0. Jadi enggak perlu dihitung AN-nya. Langsung 0. Seperti ini tadi. Kalau direct for the cosinus. BN sama dengan 0. BN sama dengan 0. Kalau direct for the sinus. AN sama dengan 0. Walaupun AN 0. A 0 tetap cari ya. A 0 tetap cari. A 0 adalah 2 PL 0 L. Fungsi X, DX. Ingat kalau AN 0 belum tentu. A 0 nya 0. Hati-hati itu. Belum tentu. Bisa 0 bisa tidak. Jadi kalau AN 0 belum tentu. A 0 nya 0. Bisa 0 bisa tidak. Nah di sini cari BN. Karena suku sinus. BN adalah 2 PL 0 L. Fungsi X kali sinus. N PX PL DX. Ini rumur-rumur yang perlu anda kepari. Halo. Jelas sama sini. Halo. Jelas sangat. Nggak di sini. Oke. Kita kembali lagi tadi. Ini. New share. Yang tadi. Kemana nih. Kok hilang ya. Kita kembali yang. Di soal kuasnya. Yang dibesarkan. Sudah kelihatan soalnya ya. Halo. Ini kita coba besarkan nih. Bisa nggak. Bisa di sini. Oke. Baik. Jadi. Sekedang diseminta. Espansi dalam. Direct for real cosinus. Kenan ini cosinus. Tadi apa tadi. Cosnya ada. Berarti AN ada. BN nggak ada. BN nya 0. Nah ini fungsinya 2 kurang X. Ini X antara 0 2. Berarti X antara 0 L. L nya 2 nih ya. Gambarkan. Kreditnya. Jadi digambarkan garis ini. Y sama dengan 2 kurang X. Nah ini gambarnya. Kenapa gambarnya seperti ini. Halo. Jadi kan fungsi. Fungsi X nya adalah. Fungsi X nya adalah. Tadi apa. Fungsi X nya adalah. X min 2. Ini sama dengan Y. Sama dengan X min 2. Kalau X nya 0. Maka Y berapa. X nya 0. 0 kurang 2. Ya nggak. Min 2. Ya nggak. 0 kurang 2. Kalau Y nya 0. Maka X nya sama dengan. Kalau ini 0. X min 2. Pindah sini. 2 sama dengan X. Berarti X sama dengan 2. Jadi titiknya di. 0, min 2. 0, min 2. Ini tadi X antara 0. Tadi X antara. 0 dan 2 ya. Ini L nya nih. Ini L nya. L nya sama dengan 2. Gambarnya. Jadi gambar garisnya itu. Antara 0 dan 2. Ini harusnya. Kenapa 2 ya. X nya 2. Y nya 0. Betul ya. Ini di sini. Ini titiknya. Kemudian kalau X nya 0. Y nya min 2 di bawah. Terbalik garisnya ini ya. Harusnya di sini gambarnya nggak. Halo. Terbalik ya. Atau ini ya garis ini. Posisinya ini. Ya udahlah. Tapi ini kena setengah jangkauan dia ambil yang atas. Ya. Sudah. Nah masalah deh. Oke. Jelas semestinya ya. Jadi kalau ada gambarnya. Tadi lihat. Nggak sesuai ya. Baik. Kemudian ini. Jadi berarti suku B. Berarti ini disebut deret apa tadi? Deret. Nih. Karena ekspansi ke deret. Kosinus. Eh. Fodikosinus. Maka apa? Sini nggak ada. Sini nggak ada. Kalau BN nya sama dengan 0. BN nya 0. BN nya nggak perlu dicari. Ingat ya. BN nya tidak perlu dicari. Kalau cari sia-sia aja. Buang waktu. Oke. Jadi tinggal lah. Fungsi X adalah A0 per 2. Tambah sigma. N sama dengan 1 sopeta hingga. A N kali kos MPE PL. Karena BN nya 0. Ini harusnya kan dalam kurung. A N kali kos MPE PL. Kali B. Tambah. B N kali sin MPE PL. Jadi karena BN nya 0. Hilang. Jadi yang kita pakai. Rumusin sama ini aja. Ya. Nah. A0 nya adalah. Rumusin dari. 2PL. Integral 0 L. Fungsi X DX. Ya. L nya tadi 2 ya. Ini L nya. X antara 0 dan L. Berarti sini L nya 2. Maka. Di sini andalnya A0. A0 adalah 2 per 2. Iya kan. 2PL. Berarti 2 per 2. Integral 0. 2. Fungsi X nya adalah. Tadi apa yang diganti dengan. 2 kurang X ya. Fungsi X nya adalah. X min 2. Eh 2 kurang X. Oh ini terbalik tadi. Pantasan. Iya. Saya yang salah nih ya. Di 2 kurang X. Soalnya tadi ya. Ya 2 kurang X. Pantasan terbalik nih. Ya 2 kurang X. Ini soalnya 2 kurang X. Maaf saya yang salah. Berarti sini. 2. 2. 2 kurang X ya. Jadi kalau X nya 0. Ini plus 2. Kalau Y nya 0. Ini adalah. Kalau Y nya 0. X nya sama dengan 2. Sama dengan 2 juga. Sama dengan 2. Plus 2 juga. Berarti sini. Titiknya ini adalah 0,2. Betul ya. Ini 0,2 nih. Ini salahnya. 0,2 ini adalah 0,2. Ini adalah 2,0. 2,0. Ini yang 2,0. Jadi garisnya ini. Ini yang tadi. Fungsi X sama dengan 2 kurang X. Yang garis ini. Ini ekspansinya bisa ya. Jadi garisnya ini. Nanti kesini. Itu gini lagi. Sana lagi ya. Ini yang lanjutkan sebelah kirinya. Oke. Jelas ya. Halo. 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 Kita coba cari. Ini. Ini mungkin langsung di sini ya. Kita cari di luarnya ini. Bentar. You share. Nah. Tadi diberitahu untuk nomor 1 tadi. Bahwa fungsi X-nya sama dengan 2 kurang X. Kemudian X-nya terletak antara. Antara. Termasuk 0 dan 2. Gambar sudah tahu ya. Cara gambarnya tadi sudah tahu ya. Halo. Cara gambarnya. Ini L-nya nih. Ini adalah L-nya. L sama dengan 2. Kalau cara gambarnya ini Y sama dengan 2 kurang X. Kita ambil kalau X sama dengan 0. Maka Y adalah 2 kurang 0. Sama dengan 2. Maka titiknya adalah 0,2. Kemudian kalau Y sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 2 kurang X. Jadi X-nya pindah ke kiri. Y2. Jadi titiknya adalah 2,0. Kalau kita gambarkan. Kita gambarkan. Ini 0, ini 2. Ini juga 2 sini. Ini adalah 2,0. Ini 0,2. 0,2. Jadi kita hubungkan. Garisnya lurus. Nah ini yang garis yang antara 0,2. Jadi berlanjut lagi. Kita ke situ. Ini juga begini. Ke sana lagi. Expansinya gitu ya. Jelas ya. Ini adalah fungsi X. Ini adalah fungsi FX-nya atau Y-nya. Baik sudah dapat ini. Ini gambarnya. Sekarang kita hitung A0-nya. A0 sama dengan apa? 2PL 0L fungsi X-DX. L-nya berapa tadi? Ini L-nya. L-nya 2 ya. L-nya 2. Jadi 2 per 2. 0,2. Fungsi X-nya. Ini fungsi X-nya. Fungsi X-nya adalah 2 kurang X. DX. Nah ini sama dengan 2 bagi 2. 1 ya. Tinggal ini integral 2 DX berapa? 2X. Integral dari X pangkat 1 DX. Seper 1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Ingat nggak? Seper N plus 1. X pangkat N plus 1. Haga batas? 0,2. Setelah ini mau masukkan caranya. Masukkan 2 dulu semuanya. Baru masukkan. Boleh nggak? 2 kali 2 dikurang setengah kali 2 kuadrat. Ini adalah Haga batas. X batas dikurang. Batas bawah apa? 2 kali 0 dikurang setengah kali 0 kuadrat. Ini 0 ya. Hilang. Maka hasilnya apa ini? 2 kali 2. 4 dikurang setengah kali 4. Setengah kali 4. Jadi 4 kurang setengah kali 4 itu 2 kan? Hasilnya adalah 2. Berarti A nolnya adalah 2 ya. Jelas nggak nih? Halo? Sampai sini jelas nggak nih? Setelah dapat A ini. Oh ya. Tadi karena ini adalah deret apa tadi? Deret for real. A nol selalu cari ya. Bahupun ya deret for real sinus. Baik deret for real sinus maupun deret for real cosinus. A nol tetap dicari ya. Karena A nol betul nol. Bisa nol, bisa nol, bisa nol. Deret for real. Karena diketahui cosinus. Maka ingat suku cosnya ada. A n ada tuh. B n nggak ada. Berarti sinnya nggak ada ya. Karena sinnya nggak ada berarti B nnya nol. Jadi B n nggak perlu cari. Langsung aja bilang. Deret for real cosinus. Karena suku sin nggak ada. B n nol. Kalau dibalik deret for real sinus. Sinus. Kalau sinus. B n ada. Berarti yang nggak ada apa? Cosinusnya. Cosinus ada koficiennya A n. Berarti A nnya nol. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Kalau yang tadi. Ini saya balik. Nih. Ini tadi kan. Kalau deret for real cosinus. Ya kan? Cosnya ada. Cosnya ada. A n ada. Tapi sinus nggak ada. Berarti B nnya nol. Kalau deret for real sinus. Kalau sinus ada. B n ada. B n ada. Cosinus nggak ada. Kalau nggak ada. A nnya nol. Lihat dari ini rumusnya ya. A nol tetap cari ya. Baik kedua-duanya ya. Baik deret for real sinus. Maupun deret for real sinus. Oke. Nah. Baru kita cari. Apa tadi? Kita cari A nnya. Oke. Kita cari A nnya. Kita cari A nnya. A n. Sama dengan 2 pl. Integral nol. L. Ini half rank ya. Setengah jangkauan. fungsi X kali cosinus N, P, X, P, L. D, X. L nya 2 tadi ya. L nya 2. L nya 2. 0, 2. Fungsi X nya tadi 2 kurang X. Kali cosinus N, P, X, P, L. L nya 2. Itu ya sudutnya DX. Nah ini 2 bagi 2. 1. Ya kan. Jadi. Ini model ini integran apa nih? Tahu nggak saudara? Halo. Integran apa ini? Halo. Ini integran apa ini? Di kakur 1. Ini ada integran. parsial ya. U, D, V nanti ya. U, D, V. Nah ini kita samakan dulu sudutnya ini. Sudutnya ini. Ini cos U, D, X. Cos U, D, X harus jadi cos U, D, U. Sengaja ya. Jadi ini integral. Kosongkan tempatnya untuk. 0, 2. 2 kurang X. Dikali. Cosinus. N, P, X. Per 2. Cos U, D, U. Sengaja ya. D, U. U-nya. M, P, X, Per 2. L-nya 2 kan. Ini cos U, D, U. Sengaja. Nah akibat sengaja harus disamakan. Ini turunannya untuk apa nih? Ini turunkan kata X berapa? M, P, X, Per 2. Atau M, P, Per 2. Kali X. X turunannya 1. Halo. M, P, Per 2. Kali X. Diturunkan. M, P, Per 2. Kali 1, D, X. X turunannya 1, D, X. D, X saja. Jadi kelipatan M, P, Per 2. Supaya M, P, Per 2. Menjadi 1. Di depannya. Dikalilah 1, P. Oke? Seper M, P ya. Seper M, P. Seper M, P. Jelas sampai sini? Halo? Halo, ini masalah integral pasial. Dalamnya ada trigonometri. Nah, ini adalah U-nya. Ini adalah D, V-nya. Ini kita gabung nih. Kita gabung. Jadi ini aslinya seper M, P. Integral 0, 2. 2 kurang X. Nah, cos U, D, U sama dengan D apa? Halo? Cos U, D, U sama dengan D. Cos U itu turunan. Cos U kali U aksen. Turunan dari apa? Halo? Cos U, D, U. Turunan dari sin U, enggak? Turunan dari sin U. M, P, X, Per 2. Jadi turunan dari ini. Coba turunan sin U apa? Cos U kali U aksen. U aksen itu D, U. Diferencia dari U. Halo, sampai sini ingatinlah dulu. Ini dulu masalahnya. Halo, para mahasiswa. Jelas nggak ini? Jelas, Pak. Ya? Cos U, D, U. Kalau Anda, atau ini gini. Ini misalkan DV ya. Boleh nggak gini? DV sama dengan cos. Apa sih? DV sama dengan cos U, D, U. Kayak gitu, kan? Enak. Ini angka U ya. Gampang. Nah. Kemudian integralkan kiri kanan. Integral DV, V. Integral cos U, D, U apa rumusnya? Sin U, kan? Bukan differential ya. Bukan turunan cos, tapi integral. Coba turunan dari sin apa? Turunan dari sin U adalah cos U kali U aksen. U aksen itu DU ya. Nah, ini dia nih. Kemudian V-nya itu yang masuk sini. V ini yang ke dalam. V-nya. Ini V ini. V adalah sin U. Nah, baru ini bentuknya adalah U. Ini adalah V-nya. Nah, sesuai rumusnya apa? U V kurang integral V, D, U. Iya kan? Integral parsial gitu kan? U V kurang integral V, D, U. Nah, U-nya ini 2 kurang X. V-nya sin MPX per 2. Jadi kita masukkan. Seper MP dikali U. U-nya 2 kurang X dikali V-nya adalah sin MPX per 2. Haga batas, jangan lupa. Haga batasnya 0, 2. Dikurang integral 0, 2. No L gitu ya. V, D, U. V ini adalah sin. sin MPX per 2. D, U. U-nya adalah 2 kurang X. Ingat ya. Ini U V. Ini U kali V. Kurang integral V, D, U. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ini soal hitungan kalkulus satu antara integral parsial. Halo. Bisa dapat dipahami atau dimengerti masalah ini? Halo? Kok diam aja nih? Saya paham, Pak. Ya Anda pahami yang lainnya tuh diam aja. Saya nggak tahu dia ngerti tanda. Aduh. Oke. Baik, terus sekali lagi. Jadi, ini berarti kita masukkan nih. Seper MP dikali Masukkan batas atasnya 2. X-nya diganti ya. Yang diganti X-nya. Jadi, 2 kurang 0 2, sorry. 2 kurang 2 X-nya ganti 2 ya. 2 kurang 2 X-nya 2 kali sin dan kurung sudutnya MP 2 per 2. Ya kan? X-nya kita ganti X-nya. Dikurangi 2 kurang 0 sin MP kali 0 per 2. Ya ini, ini batas atas kurangi batas bawah. Ini X-nya diganti 2. Yang dari ini kan 2 diganti. X-nya diganti 2. Ini X-nya diganti 0. Batas atasnya kan X sama dengan 2. Batas bawahnya X sama dengan 0. Baru dikurangi apa? Integral A ini sekarang selesaikan ini dulu. Integral 0, 2 sin MP X per 2. Nah, diferensial ini apa? Diferensial 2 0. Diferensial X 1 ya kan? Kali DX. Itu enggak? Kurung tutup. 2 turunannya 0. X turunannya min 1. Oke ya. Nah, sekarang seperen MP ini selesaikan. 2 kurang 2 apa? 0 ya? Halo? 2 kurang 2 0. 0 kali ini habis nanti. Sore ini. Ini kan 2 kurang 2 0. 0 kali sin 0. Min ini apa? 2 kurang 0 2 kali sin MP kali 0 per 2 0 kan? Anda tahu sin 0 berapa? Sin 0 adalah 0 juga. Ini habis lagi. Ini kali 2 0 gak. hilang habis ya kan? Tinggal min kali min ini min 1. 0 kurang 1 kan min 1 min 1 keluar. Kali min plus. Jadi ya. Ini tinggal 0 2 sin MPX per 2 DX. Tinggal ini ya kan? Yang ini sudah 0 tinggal ini aja tinggal ya kan? Dikali seperti MP. Jelas atau saya minta dulu? Step by step dulu ya. Halo? Sukuk jelas sampai sini? Halo? Yang jawab Anda sendiri aja nih. Yang lainnya saya bingung nih kelas Anda ini kok mulutnya diam jadi oke jadi seperti MP ya ini AN seperti MP kali sini. Ini sudutnya beda nih. Sin U DX. harusnya sin U DU. Ini kan? Ini sin U DX. Kita ubah di sin U DU. Nah kita lanjutkan. Jadi AN adalah seper MP kali apa tadi? Kita salin lagi ya. Integral 0 2 sin MPX per 2 DX. Ini yang terakhir ya saya salin ya. Nah sekarang kita selesaikan nih. AN adalah seper MP ini sudutnya beda nih. Sin U DX. Artinya sin U DU. Nah kasih jarak nih. 0 2 buat sin U nya MPX per L nya 2 dari ya. DX jadi DU. U nya adalah MPX per 2. Diturunkan tarot X. Berapa nih? ini artinya MP per 2 kali X diturunkan MP per 2 MP per 2 X turunannya 1 DX. Jadi kelebatan MP per 2 ya enggak? MP per 2 kali X X turunkan 1 DX jadi 1 kali MP per 2 kan tetap MP per 2. Supaya MP per 2 ini ini kan 1 DX aja. Supaya ini 1 ini dikali dengan berapa? Seper ini kebalikannya ya kan? Supaya MP per 2 jadi 1 dikali kebalikannya jadi 2 per MP ya kan? Coba 2 per MP kali MP per 2 MP nya coret 2 coret 1 enggak? Halo? Halo? ya makasih di respon ya ya MP jadi kebalikannya sepertinya seper MP per 2 sepert MP per 2 dibalik 2 per MP sehingga AN adalah 2 per N kali N N kuadrat Pi kali Pi pi kuadrat nah integral dari sin U D U apa? Apa rumusnya? Integral sin U D U adalah halo? Apa rumusnya ini? K kun 1 integrasi sin U D U adalah min cos U tambah C kan ini coba alnamertes hasil ini didifensiakan coba turunan cos apa? min sin min kali min plus sin ini ya ya turunan cos adalah min sin ya turunan cos adalah min sin min sin kali min plus sin cocok ya jadi integral sin U D U adalah min cos U U nya MPX per 2 harga batas ini harga batas 0 harga batas 0 2 ya artinya batas bawah 0 batas atas 2 oke sekarang min nya boleh keluar nih min nya boleh kita keluarkan kan sehingga AN sama dengan apa min 2 per N kuadrat pi kuadrat dari cos ya min ini keluhan dulu MPX per 2 harga batas 0 2 yang kita ganti X nya ya sehingga hasilnya min 2 per N kuadrat pi kuadrat kali cos MP ah batas atas berapa 2 per 2 dikurang cos dari MP X di batas bawah 0 ya batas bawah 0 per 2 nah ini 2 ini boleh coret 2 per 2 1 ini ini pasti MP kali 0 bagi 2 0 sehingga hasilnya apa min 2 per N kuadrat pi kuadrat ya kali cos MP ya sudutnya ini MP ya tinggal 2 2 per 2 kan 1 dikurang ini apa ini cos 0 ya MP kali 0 per 2 kan 0 tapi bukan 0 ya cos 0 ya nah ini hasilnya min 2 per N kuadrat pi kuadrat dikali cos MP dikurang 1 nah ini min ini boleh dikali ke dalam boleh kalau dikali ke dalam hasilnya apa 2 per N kuadrat pi kuadrat min kali cos MP kan min cos MP min cos MP ya min kali min 1 plus 1 1 di depan ya kan min kali min 1 plus 1 min kali cos MP min cos MP inilah AN nya ya inilah AN nya sampai sini jelasin nih halo 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 mana suaranya nih tidak ada jelas pak oke nah kalau dapat ini barulah kita cari deretnya berikutnya ini saya jelaskan ya oke saya teruskan jadi apa terjawab jadi deret for real cosinus ya cosinus adalah fungsi X sama dengan A0 per 2 ditambah sigma N dari 1 sampai taingga kalau rufus umumnya kan apa tadi AN kali cosinus MP PL ditambah ini sudah beli dikurung BN kali sin MP PL ini yang lengkapnya ya sudah beli kurung nah berhubung BN nya 0 ya kan ini hilang kan BN nya 0 dia mintakan suku cos aja kan namanya direct for real direct for real cosinus ada kata cosinus cosnya jadi sini tidak ada sehingga fungsi X adalah tadi ANOL berapa tadi halo kita lihat ANOL tadi berapa nih ANOL nya berapa tadi ANOL nya sama dengan 2 ya ANOL nya sama dengan 2 jadi ANOL nya 2 2 per 2 ya ANOL tadi kan 2 ya ditambah sigma N sama dengan 1 sampai 3 AN nya berapa nah lupa lihat lagi AN nya berapa ini AN nya 2 per N kuadrat pi kuadrat 1 kurang pas MP ya 2 2 per N kuadrat pi kuadrat 1 dikurang cosinus MP nah ini 2 bagi 2 berapa adalah 1 ditambah nah ini yang bisa keluar N gak bisa keluar ya yang bisa keluar ini 2 per pi kuadratnya yang bisa keluar 2 per pi kuadratnya dari sigma yang bisa keluar N dari 1 sampai T tinggal 1 dikurang 1 dikurang cosinus MP per N kuadrat ya sebenarnya anda kalau ujian sampai sini saya udah anggap benar tapi kalau mau dirinci kan bisa sih tapi Leah jadi agak panjang hati-hati bisa kalau mau diteruskan itu kadang-kadang jawabannya bisa salah ya hati-hati tadi asal asal 1 kurang cosmp cosmp benar ya kena 2 perduanya ditorek sampai sini nanti kalau anda ujian sampai sini udah saya oke selesai sangat benar ya nah sampai sini ada pertanyaan dulu kalau untuk nomor 1 halo kemudian jawab belum pak belum ada baik kalau tidak ada kita coba lanjutkan dengan nomor 2 ya waktu kita masih ada minggu depan ya tanggal 22 Juni selasa depan masih ada terakhir ya masih ada baik ini kita save dulu oke kalau sudah kita news berikutnya kita masuk yang nomor 2 nomor 2 halo terlalu kecil ya terlalu kecil gak nih anda lihat anda di komputer dekat bisa ya terlalu kecil terlalu besar bisa dibaca halo agar agar dikit aja pak kurang kurang ini ya baik kita coba yang kelihatan cuman paling agar dibesarin dikit aja pak kelihatan cuman agar dibesarin dikit aja ya ini besarnya saya stop share dulu stop share kemudian ini saya buka lagi kemudian ini baru ini bisa dibesarin oke baru di share share lagi dalam share gak bisa dibesarkan nah ini sekarang cukup share halo cukup pak nah nomor 2 diketahui persamaan difference partial ini yang menggunakan human problem UT sedang dengan UEX UT itu apa itu kasih tau dulu ya apa DUT itu halo ya ini masuk dengan UT UT kok sampai gini gampang secoret UT itu lihat turunan U turunan U terhadap T DUT 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 jadi UT itu artinya DUT sama dengan UEX artinya DUT turunan kedua DUT kawadrat U per DUT X pangkat 2 nangkap maksudnya halo ini UT DUT UP DUT itu UT UT sedang DUT U per DUT X kawadrat dua kali turun UEX nah ini ya itu maksudnya ngerti tidak soalnya halo UT itu maksudnya DUT UP DUT UEX artinya dua kali turunkan X nya DO kawadrat U per DO X pangkat 2 jadi yang UT UEX nah dimana X anggota dari 0,1 biasanya kan dalam rumusnya 0,L L minus 1 jadi X elemen dari 0,1 0 jadi X dari 0 sampai dengan 1 T ini yang positif kemudian UX UX itu apa? yang ini apa T ini? UX itu artinya apa? DO U per DO X ya enak? benar kan? DO per DO X dari 0,T itu sama dengan UX itu DO U per DO X dari 1,T itu nilainya sama dengan 0 ini pengeten itu dulu lambang-lambang ini UX itu artinya DO U per DO X dari 0,T X nya 0 ini X nya 0 koma T ini time-nya waktunya sama dengan UX ini DO U per DO X X nya 1 time-nya T ini dua-duanya ini maksudnya ada satu batang gitu ya ada batang dipanaskan disini X nya sama dengan X nya sama dengan 0 disini X sama dengan L L nya 1 L nya itu yang sama dengan 1 ya dipanasi batangnya dari ujung ke ujung ujung kiri ke ujung kanan itu maksudnya nah itu DO U P DO X 0,T nya yang ini DO U P DO X dari 1,T nya itu sama ujung-ujung nya ternyata hasilnya 0 dengan T positif dan terakhir ini apa U X 0 soalnya nanti menghasilkan bentuk U U U X Y enak U X Y yang kita cari ini kan ini U X T Y ini ganti T kalau umumnya X,Y tapi Y ini sebagai time waktu atau temperatur sorry bisa T bisa temperatur atau waktu disini mungkin temperatur ini suhu temperatur jadi ini U X,T nah T nya 0 disini X nya tetap T nya 0 temperatur nya 0 disini nah ini asalnya dikatakan 3 X kawadrat event dimana X dari 0 sampai 1 ditanya tentukanlah U X,T ini adalah pesaman yang pesaman apa ini nyuman ini adalah ya bentuk ini adalah pesaman gelombang atau pesaman panas ini panas ini pasti ya ya pesaman panas ini pesaman panas juga ya oh ya sama nih ini U T U X ini U T U X pesaman panas betul ya head equation sampai sini jelas dulu dari soalnya halo jelas pak oke kalau ini sudah jelas baru kita masuk ke sini nah yang penting harus ingat nyuman problemnya itu nyuman problem itu apa masalahnya rumusnya harus ada dulu tahu ya oke sampai sini sudah sudah ya kita lanjutkan ya ini dulu nah kita lanjutkan yang nomor 2 ya nomor 2 ini yang nyuman ya pesaman nyuman itu nanti aslinya adalah channel ini kok min ya nanti kita lihat yang benarnya min atau plus itu ya kayaknya ada untuk soalnya kalau saya cari itu panjang sekali oke kita ikut aja ya jadi nyuman problemnya itu ini yang masuk nyuman problemnya ini nyuman problem ini anot nyuman 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 problem masalah nyuman gitu ya problem ke masalah jadi nyuman problem nanti us,t nya ya ini us,t nya ini ini ganti A0 nih C0 ke 2 ini A0 ke 2 ini modal direct for real kan direct for real kan A0 ke 2 ini C0 ke 2 ini ngapamin nanti kita lihat ya sigma K itu ganti N sama ya K itu ganti N K1 sampai tiga kan kalau direct for real kan fungsi X adalah A0 ke 2 ditambah sigma ya kan N sama dengan 1 sampai tiga disini AN gitu ya AN kali cos MPX BL ditambah BN kali SIN MPX PL ya nah disini kayaknya SIN nya nggak 0 karena BN nya 0 jadi ini nggak ada ini nggak ada tinggal ini jadi ini C0 ini sama dengan A0 sebetulnya ya nanti C0 itu rumusnya A0 sini A0 per 2 sigma N nya diganti K ya ini diganti K jadi satu k 1 1 1 CK CK ini karena ini C0 diganti A0 CK nya apa AN AN nya diganti dengan CK silah paham ya AN dengan CK bentuk ininya yang nggak beda ya cos K PX tapi ini mungkin CK kali ini yang sama kalau lihat ini CK kali E pangkak min K P kurung kuara T ini lah yang AN nya sama dengan AN ya dicari kalau kita cari halo jelas sampai sini masalahnya dulu ya ini yang disebut Newman problem nah kemudian yang A0 itu kan ganti C0 ini rumusnya kan A0 itu ganti C0 adalah 2PL integral 0L fungsi edek persis sama dengan rumus A0 sehingga A0 diganti C0 nah kemudian kita lihat lagi CK nya ya ini nggak tahu ini mengapa ada gini sepertinya ada turunannya kalau kita cari turunannya ada nah CK nya ini adalah sama dengan AN AN itu 2PL integral 0L fungsi X cos K PX Dx biasanya kan MPX PL ini nggak pakai MPX PL tapi KPX K nya kan di N MPX PL seolah L nya 1 oh iya betul disini L nya 1 ini sepertinya MPX PL KPX PL 1 jelas ya ini adalah CK nya 2PL integral 0L fungsi X cos KPX Dx jadi ikuti rumusnya ini C0 nya pengganti A0 sedang CK nya pengganti AN C0 mengganti A0 CK mengganti AN itu aja nah karena X 0 sampai 1 X nya 0 sampai 1 maka L nya sama 1 dengan apa karena A0 sampai 1 O nya maksudnya X terletak antara 0 dan 1 itu maksudnya tadi soal tadi inilah L nya L nya sama dengan 1 X antara 0 dan 1 maka L nya adalah 1 ini diketahui given ya oh ini yang tadi U apa tadi U X,0 ya U X,0 itu sama dengan oh iya sebetulnya U X,0 sama dengan fungsi X ya U X,0 sama dengan fungsi X fungsi X itu sendiri sudah diketahui 3 X kodrat ini given ya diketahui ini jadi U X,0 sama dengan fungsi X karena mengandung X fungsi X ini diketahui sama dengan 3 X pangkat 2 sampai sini yang sampai diketahui ini ada yang mau tanya halo halo belum mbak oke sehingga ini dicari nih channelnya berapa channelnya adalah nah karena ini antara X antara 0 dan 1 L nya 1 lihat gitu ya X antara 0 dan 1 L nya 1 seperti tadi di contoh 1 tadi nomor 1 apa X antara 0 dan 2 L nya sama dengan 2 ya ini diambil dari sini L nya 1 fungsi X ini U X,0 sama dengan fungsi X dengan 3 X kodrat berarti fungsi X adalah 3 X kodrat udah channel sesuai rumus sendiri channel adalah 2PL integral 0 L fungsi X kita masukin channel adalah 2 per L nya 1 integral 0 L berarti 0 1 L nya ganti 1 serangkan fungsi X adalah 3 X kodrat fungsi X nya masuk ke sini ini kita bisa hitung nih 2 2 kali 3 berapa 2 kali 3 adalah 6 ya enak integral 0 1 X kodrat kita selesaikan 6 kali integral X kodrat apa 1 per 2 tambah 1 X pangkat 2 per 1 agar batas 0 1 jadi hasilnya 6 kali 1 per 3 2 ya 2 X pangkat 3 agar batas 0 1 dimasukkannya 2 kali X pangkat 3 batas atas 1 pangkat 3 dikurang X batas bawah 0 pangkat 3 0 pangkat 3 jadi hasilnya apa hasilnya adalah Mbak Irla kok bisa jadi jadi kacau anda masih jelas ya itu halo kok saya diganggu gambar-gambarnya aduh tolong lagi ini aduh skip anak masih kelihatan yang tadi halo kelihatan website website ya saya sudah tutup dulu tadi saya sudah ini share share nah ini bisa dibuka lagi oke oke sekarang kita share sudah kelihatan sharenya halo sudah sudah ya ampun tadi udah hilang ya tadi ya jadi oke jadi tadi kita udah sampai di ini tadi ya mitong ini ya ya kan 0 ya ini nomor 1 ini nomor 2 tadi ya ini yaitu tadi apa ini 2 per 1 ya kan jadi 0 oke ini di 2 2 kali 3 3 kali 2 6 integral integral 0 1 x kawadrat dek dengan 6 kali integral x kawadrat dek apa integral 1 per 2 tambah 1 x pangkat 2 per 1 enggak 1 per n per 1 x pangkat n per 1 enggak rumusnya 1 per 2 tambah 1 x pangkat 2 3 per 1 harga batas 0 1 ini coret jadi 2 x pangkat 3 batas atas dikurang x pangkat 3 batas bawah hasilnya berapa halo 2 kali 1 kurang 0 hasilnya 2 berarti channelnya 2 ya halo channelnya 2 ya nah sekarang CK CK ini pengganti AN 2 PL ini CK tadi ini C0 sebagai A0 sedang CK sebagai AN 2 PL integral 0 L fungsi X cos MPF x pangkat 3 nah diganti ini L nya ganti 1 CK adalah 2 per 1 integral 0 1 fungsi X nya diganti dengan x pangkat 3 ini yang tadi sama dengan apa nih U X 0 ya U X 0 yang sama dengan ini fungsi X 3S pangkat 3 ini fungsi X nya cos KPX DX MPX PL L nya 1 ini kan asalnya dari MPX PL N diganti K L nya 1 ya jelas ya sehingga hasilnya ini menjadi 2 kali 3 berapa 6 terus ini integral 0 1 X kuadrat cos sudutnya KPX DX nah ini integral apa pasial lagi halo ini adalah integral pasial ya ini ditulis ini integral pasial nah ini hasilnya apa sama dengan CK sama dengan apa 6 kali 0 1 X kuadrat cos sinus KPX DX DX ini kita ubah jadi DU kan ini cos U DX ini cos U D dari KPX nah turunan dari KPX KPX ini berapa tidak ada X X turunannya 1 DX KP DX ya enak KP kali turunan X adalah 1 DX jadi KP kali 1 DX KP DX terjadi KP kali DX batas awalnya ini DX aja terjadi kelipatan KP supaya KP jadi 1 dikalilah seper KP ya seper KP sehingga hasilnya 6 per KP ya 6 per KP integral 0 1 cosin A ini ada X pangkat S pangkat 2 kali nah ini cos U cos U DU adalah turunan dari apa turunan dari sin U sin KPX KPX ya turunan cos U cos U DU adalah turunan dari sin U sin U turunannya kan cos U kali U aksen U aksen itu DU oke sampai sini jelas dulu halo halo jelas ini tempat tidak muat kita pindahannya dulu ya oke kita pindahkan dulu jadi ini ada apa jadi 6 6 per KP 0 1 X kuadrat D dari sin KPX baik saya masuk ke news share wah tadi ilang kita masuk sini dari tadi apa CK CK sama dengan apa CK adalah 6 jadi hasilnya 6 per KP integral 0 1 X pangkat jadi X pangkat X pangkat 2 ya halo X pangkat 2 kali sin turunan dari sin U U nya adalah KP KP PX nah sesuai ini butuh ini adalah U ini adalah V jadi 6 per KP dikali apa kali UV kurang integral V DU ini kan rumus integral pasial jadi hasilnya CK 6 per atau K nya atau batusannya K K P kali UV UV nya U nya X kuadrat V nya sin K K PX agak batas 0 1 dikurang integral 0 1 V DU V ini adalah V ini adalah sin KP K PX DU du X kuadrat sampai sini ingat tidak kalau k jadi mendua kalau sampai sini jelas ini rumus UV U kali V batasnya 01 integral 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 0 1 sin eh Pak V DU ya PDU nah ini jadi 6 per K P masukkan nih batas atasnya 1 kuadrat sin K nya 1 kali V X digorang 0 kuadrat ini batas atas batas bawahnya 0 kan X 0 0 kuadrat sin 0 eh pasalik salah ini ini K K P X 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 Ini kan K P kalau ada salah Anda boleh instruksi ya K X 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 K pi nol. Dikurang. Integral nol satu sin. K pi X. Turunan S koda apa? Dua X DX. Dikurangnya 6 per K pi. Ini satu. Satu kurang satu kali sin. Sin k pi ya. Ini sin k pi. Sin k pi. Nol kurang nol. Kali ini nol. Habis hilang. Ini nol. Min. Ini duanya boleh keluar. Muka duanya boleh keluar. Ini dua. Keluarkan. Integral. Nol satu. Ini sin k pi X. Sin k pi X. Sin k pi X. K pi X. D X. Sin k pi berapa? Coba. Sin satu pi. Nol. Sin dua pi. Nol. Sin tiga pi. Nol. Ini selalu nol. Habis lagi. Jadi tinggal. Enam k pi kali min dua berapa? Halo. Enam k pi kali min dua. Hasilnya apa? Min dua belas. Min dua belas. Per. K pi. Integral. Nol satu. Terus ini. Sin. K pi X. K pi X. K pi X. D X. Sin U D X. Artinya sin U D U. Sengaja. K pi X. Sin U D U. Nah D U nya berapa ini? Kita ada X. Jadi k pi dikali satu D X. Jadi kelipatan k pi. Supaya menjadi satu. Maka. Sini dikalilah seper. K pi. Kali seper k pi. Kali seper k pi. Sehingga hasilnya. Sini adalah. Min dua belas. Per. K kuadrat. K kuadrat. Pi kuadrat. Atau k pi kurung pakat dua. Boleh. Nah integral sin apa? Sin U D U apa? Integral sin U D U adalah. Min cos U. Min. Min cos U. U nya k pi. K. K pi X. Aga batas. Nol satu. Nah ini min kali min. Min kali min. Plus. Dua belas per. K kuadrat. Pi kuadrat. Dari. Cosinus. K pi X. Aga batas. Nol satu. Kita masukkan. Dua belas per. K kuadrat. Pi kuadrat. Ya. Maka dua. X nya yang kita ganti ya. Ini adalah cosinus. K pi. Kali satu. Sudutnya. Kali satu. Gitu. Dikurang. Cosinus. Cos. K pi. Kali nol. Hasilnya apa? Dua belas per. K kuadrat. Pi kuadrat. Ini jadi cos kpi. Cos mpi ya. Sama ya. Kalau k nya ganti n. Dikurangi. Cos nol. Ini kan nol ya. Yang nol sudutnya. Cos nol berapa? Satu. Paham kan nih? Halo. Inilah. Paham pak. CK nya. CK itu sama dengan A. Apa tadi? A N ya. Sama dengan A N ya. Eh apa? Ya sama dengan A N ya ya. Dapatlah CK nya ini. Jelas sama sini. Nah selanjutnya. Ini saya dulu. Jadi saya nggak save. Jadi hilang. Baik. Kita lanjutkan. Nah barulah masuk ke formulanya tadi. Yang numannya. Tadi apa? Ini rumusnya saya. Yang tadi numan adalah. Tidak. 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 Oke. Berikutnya. Baru kita masuk ke formulanya. Bahwa apa yang numan problemnya tadi. UX, T adalah sama dengan C0 per 2. Kurang sih nih ya. Saya nggak tahu. Ini saya mesti cek lagi nih. Min atau plus nih. Ini dari dosennya. Min, sigma, K dari 1 sampai C hingga. Atau K ini ganti N juga boleh ya. Boleh ya. Dari CK, CK atau CN. E berpangkat min. Dan kurung K, P. Pangkat 2 ini artinya K kuadrat, P kuadrat. T kali T kali kosinus K, P, X. Nah ini ya solusi penyuman problemnya. Sehingga UX, T sama dengan apa? C0 tadi berapa tadi? Halo? Halo? Tadi kita hitung C0 berapa tadi? Kau salah dua ya? Halo? Kau nak menyimak kan? Mana di Indonesia? Eh, dari sini. Ini tadi udah kita save dulu ya. Takutnya hilang. Tadi kita cari itu berapa tadi? Halo? Masih ingat tadi berapa C0-nya? Halo? Halo? 6 per k... Berapa tadi ya? 6 kali sepertiga... Betul ya? Ini 6 tegera 0,1 X kuadrat DX. Tadi hasilnya 6 kali sepertiga X pangkat 3. Agar batas 0,1 berarti 2 X pangkat 3. Kita... Ya. 2, 2 ya. Artinya 2. 2. Oke, kita langsung aja. Ya. Kita langsung. C0-nya 2. Berdua. Ini min teples ini saya pasti tanya-tanya nih. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Sigma K dari 1 sampai T hingga. CK-nya tadi baru dapat? Berapa tadi? Barusan. CK-nya. CK-nya ini. 12. 12 per k kwadrat pi kwadrat. CK-nya. CK-nya. 12 per k kwadrat pi kwadrat. Kali kosinus kpi. Min 1 ya. Banyak salah. Nah. Ini CK-nya adalah. 12 per k kwadrat pi kwadrat. Terim kurung kos kpi. Min 1. Yaitu CK. Kali E pangkat min. Kpi kurung kwadrat. Ini k kwadrat pi kwadrat. T. Kali kosinus kpi. Sampai sini. Ini 2 bagi 2 berapa? 1 ya. Berarti U S, T-nya. Ini U S, T-nya adalah 1 dikurang. Ini yang boleh keluar. K nggak boleh keluar ya. Berarti yang boleh keluar 12 per pi kwadrat. 12 per pi kwadrat boleh keluar. Tinggal sigma. K dari 1 sampai tak hingga. Ini adalah kosinus. Kpi. Min 1. Per k kwadrat. Kali E berpangkat min. Terim kurung. Kpi. Pangkat 2. Kali T. Kali kosinus. Kpx. Belum selesai. Karena dikasih tahu U apa tadi? U S, 0 ya? Apa tadi? Halo? Di soalnya tadi. Yang dipernih diketahui. Nomor 2. S, 0. S, 0 nya 3 S kwadrat. Yang itu juga cari U X-nya ya. Turunannya ya. U X, 0 nya 3 S kwadrat. Ini yang sudah diketahui. Different. Nah kalau kita masukkan. Ini berapa? Halo? Kalau kita masukkan. Coba kalau kita masukkan nih. U X, 0 sama dengan T-nya yang diganti 0 ya. 1 dikurang. 12 per pi kwadrat. Sigma. K dari 1 sampai taingga. Yang diganti T-nya. T-nya 0. Kosinus. Kpi min 1 per k kwadrat. Ini berapa? Min. Kpi kurung kwadrat. T-nya ganti 0. Ini T-nya. T-nya ganti 0. Kali kosinus. Kpi X. Sehingga. Ini diketahui sama dengan apa? 3 X kwadrat. Sehingga 1. Dikurang. 12 per pi kwadrat. Sigma. K dari 1 sampai taingga. Nah, ini kan E pangkat 0 ya. Kan kali 0. E pangkat 0 1 ya. Ini sama dengan sah 1. Sehingga terjadi. Sehingga sini kos. Kpi min 1. Per k kwadrat. Kali kosinus. Kpi X. Sama dengan 3 X kwadrat. Jadi. Halo. Nah, bagaimana ini Anda? Kalau sampai sini, ini sudah oke ya. Sampai sini oke. Sekarang memasukkan harganya. Ini di sini tidak dikasih jawab. Jawabannya juga ya. Lengkap. Cuma kasih tahu cara kerjanya. Oh, ini nomor 3. Nomor 2-nya cara kerja aja. Tapi akhirnya sudah ditulis. Tapi X-nya S kwadrat. 0 selesai. Karena ini sudah dipakai tadi ya. Halo. S kwadrat kan tadi sudah dicari ya. Ini yang sama dengan fungsi X. Seperti ini tidak ini ya. Nah, ini adalah jawabannya ini. Sebetulnya yang tadi ini. Sudah. Jadi ini tidak perlu. Tandu. Ya. Jadi jawaban akhirnya. Sebenarnya sudah. Sampai di U S koma T ya. Selesai sudah. Jadi yang tadi kan sudah kita pakai. Bahwa U. Apa? U. X koma 0. Itu sama dengan 3X. Pangkat. 3X pangkat 2. Itu adalah fungsi X sama dengan 3X pangkat 2. Sudah dipakai tadi ya. Jadi tidak perlu lagi. Kita masukkan lagi ke sini. Untuk apa? Ini jawabannya sudah selesai. Inilah. Ya. Inilah jawabannya. Berarti. Ini jawabannya. Jadi U S koma T itu 1 kurang 12. Seperti kuadrat sigma dari ini. Ini kalau mau dikurung boleh gini. Kali E pangkat min. Ini ada T nya. Tidak apa-apa. Kan ini kan X koma T. Ada X nya. Ada T nya kan. Ya. Ada X nya. Ada T nya. Sudah. Selesai sudah. Untuk nomor 2. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Belum Mbak. Ini self. Oke. Kalau tidak ada. Kita lanjut ke nomor 3. Ke nomor 3. Oke ya. Kita lanjut ke nomor 3. Kita lanjut ke nomor 3. Kita lanjut ke nomor 3. Soalnya apa? Nah ini nomor 3. Diketahui persamaan di prinsip pasial. Head equation. Equation itu adalah Persamaan panas. Heat. Heat equation. Heat ini adalah panas. Berarti persamaan panas. Dimana. Ini sama modelnya sama ini. Ini juga persamaan panas. Berarti penyelaman problem. Ini sama. U T adalah U E X. Ini do U per do T. Sedangkan do kora U per do X pangkat 2. Untuk X dari 0 sampai 1. Ini antara 0 dan 1. L nya berarti 1. Kemudian U 0, T. Sedangkan U 1, T. Sama dengan 0. Untuk T positif. U X, 0. Ini yang fungsi X. Ini fungsi X-nya. U X, 0. Sedangkan 5 sin 3 PX. Ditambah 7 sin 6 PX. Ditambah 6 sin 9 PX. Ini fungsi X sama dengan ini. Ini fungsi X-nya sama dengan ini. Pak member sini. Halo. Ini soalnya. Nomor 3. Halo. Oke. Kita masuk ke nomor 3. Nah, nomor 3-nya. Jawabannya singkat saja. Tapi datang dari mana? Ini yang panjang. Oke. Nomor 3. Tadi kan U X, 0. U T sama U E X. Kemudian ini yang U X, 0-nya. Sama dengan fungsi X. Jadi di sini U X, T-nya sigma K dari 1 sumber taingga. CK kali E pangkat min KPX korekti sin KPX. Sama dengan tadi, tapi C0-nya nggak ada sini. Halo? C0-nya nggak ada sini. Mungkin C0-nya dianggap 0 ya. C0-nya dianggap 0. Atau dicari pun. Boleh. Kalau Anda ingin, kita cari aja. Coba ya. Oke ya. Tapi di sini. Jadi U X, T-nya adalah K1 beta hingga CK kali E pangkat. Sama rumus tadi. Tapi di depannya tadi sini ada C0 per 2 ya. Atau A0 per 2 itu. Depannya ada itu. Ini nggak ada. Nggak ada. Nah, U X, 0-nya yang tadi yang sama panjang tadi tuh. Yang nomor 3 itu apa? 5 sin 3PX. Tambah 6 sin 6PX. Tambah 9 sin. Sudutnya sin 6PX. U X, 0 itu yang sama dengan fungsi X. Ini sama dengan sigma dari K1 beta hingga. CK kali sin KPX. Ini yang tertanggung. Sini. Sin KPX. Nah, diketahui U X, 0 adalah fungsi X. Sama dengan U. U X, 0 sama dengan fungsi X. Sama dengan yang diketahui tadi. Berarti 5 sin 3PX. U X, 0-nya yang fungsi X itu adalah atau U X, 0-nya tadi yang panjang nih. U X, 0-nya kan fungsi X. 5 sin 3PX, 2 sin 6PX, 9 sin 3PX. Dimana? Ini kalau dia pecahnya apa artinya nih? Saya tulis deh. Saya coba ya. Jadi, selanjutnya kita masuk dengan modika. Yaitu kita masuk ke... Lanjutkan tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Yaitu... Oke. Kok tertorek nih? Sensitif sekali ya. Sekali intinya. Nah, untuk nomor tiga. Dinyatakan bahwa yang kita mau cari nanti U X, T itu sama dengan sigma. sigma K dari 0 sampai... Eh, sorry, 0, 1 ya. Sigma K dari 1 sampai taingga. Taingga. Dari CK. CK itu yang seperti AN tadi ya. Tapi kalau ini ya. AN atau BN ya. CK kali E berpangkat min. KPI. Pangkat 2 kali T. Ini awal ada di E ya. E berpangkat. Kemudian kali sin. Ya, sin. KPI. Ini kok tulisannya saya gini. KPI. Ini yang kita bahas itu ini nanti. Nah, kemudian. Yang kita... Yang diketahui lagi disini adalah. Bahwa U. X, 0. Itu sama dengan fungsi X. Nah, ini sudah diketahui nih. Cuma fungsi X-nya ada yang kita tahu. Ini sudah diketahui tadi apa? Sama dengan 5. 5 sin. 3X. 3PX. 5 kali sin. 3PX ditambah. 7 kali sin. 6PX ditambah. 9. 9 kali sin. 9PX. 5 kali. 5 kali. 3. Sin 3PX tambah 7. Sin kali 6PX tambah 9. Tambah 9 kali sin. Sin 6PX. Nah. Itu yang... Maksudnya... Give me given. Sudah diketahui ya. Ini berarti apa? Nah. Bahwa... Oh ya. U. X, 0. Ada. Komulanya. Yang sama dengan fungsi X itu. Adalah. Sigma dari. K dari 1 sampai taingga. CK. Dikali sin KPX. Sin KPX. Sin KPX. Ini model apa? Direct for real sinus setengah jangkauan. Atau half rank foil sign series. Sinus. Berarti ini bisa pakai BN-nya ya. Oke. Nah. Ini artinya apa nih? Kalau ini dipecahkan. Ini artinya sama sama ini kan? Ini kan sama nih. Sama nggak nih? Ini kan U, X, 0. Ini fungsi X sama dengan ini. Berarti ini sama dengan ini kan? Halo? Artinya apa nih? Sigma K dari 1 sampai taingga. CK kali sin KPX. Itu sama dengan 5 sin 3PX. Tambah 7 sin 6. PX ditambah 9 sin 9PX. Karena ini ada 3 suku. Makanya 1 sampai 3. Jadi taingga-nya diganti dengan 3 ya. Iya enak? Halo? Karena ini 3 suku. Ya berarti 1 sampai 3 kan? 1, 2, 3. Atau ini lompat. Lompat ya berarti. Sorry. Nggak salah ini ya. Ini kan CK ya. Ini K-nya 3. Oh ini K-nya 3. Ini K-nya 6. Ini K-nya 9. Jadi ini supaya tak ingat tetap aja tuh. Jadi jangan-jangan diganti itu. Oke. Ini ada 3 suku. Tetapi ini sepertinya lompat nih. Ini K-nya K-nya 3. Ini K-nya 6. Ini K-nya 9. Kan sin K-PX namanya. Sin K-PX. Ini K-nya 3. Ini K-nya 6. Ini K-nya 9. Berarti ini kalau kita pecah ini menjadi apa? C. Lihat sini K-nya berapa nih? C3 ya. C3 berarti. C3 kali. Ini Lihat ya. Lihat K-nya ya. Ini K-nya 3. C3 kali sin. 3PX ditambah. Di sini angkanya berapa K-nya? K-nya 6 ya. K-nya 6 berarti ini C6 sin 6PX ditambah. Di sini K-nya 9. C9 kali. C9 kali apa? Sin 9PX. Berarti sama dengan di atas ya. Sama dengan di atas ya enak. Sama dengan yang di atas. Berarti Anda bisa tentukan nih. Dari sini apa? C3 sama dengan berapa? 5 enak. Halo? Berarti C3 sama dengan 5. Iya enak. K-nya 3 nih. K-nya 3. CK. K-nya 3. C3 sama dengan 5. Terus C6 berapa? C6 sama dengan ini. C6 sama dengan ini. C6-nya adalah 7. Terus yang ini C9-nya ini. Ini kan 9 nih. K-nya 9. Berarti C9-nya adalah 9. Jelas enak dari sini? Halo? Jelas enak dari bentuk ini. Ini identik sama ini kan? Ini diuraikan jadi ini. Sama dengan ini diketahui. Berarti ini C3-nya adalah 5. Ini K-nya di sini. K-nya 3 berarti C3. Lalu sini 6 PX. K-nya 6 berarti C6. Sini 9 PX. K-nya 9. C9. Jadi C9-nya yang sama dengan 9. C6-7. C3-5. Nah sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak dulu? Halo? Oke sampai sini ada pertanyaan enggak. Kalau enggak ada kita teruskan ya. Nah maka diperoleh. Pendek aja jalan ya. Langsung. Jadi sudah tanya C5-nya. C5 ingat. C3-5. C6-7. C9-9. Maka diperoleh rumus yang panjang tadi. Yang ini. U-S-T adalah apa? Rumus ini. Sesuai yang ada ini aja. Dimasukkan. Tiga sekuru. Dimasukkan yang tiga sekutu. Jadi kita. Kalian lagi ya. Oke. Karena yang tahu C6-C3-C6-C9. Berarti kita gencahkan. Sesuai. Ini ya. Jadi U. Yang tadi apa? U-S-T. Yang rumusnya adalah. Sigma. K. Dari satu sampai tak ingat. Rumus umumnya. CK kali E berpangkat min. Dalam kurung. Kapi pangkat dua. Kali T. Sebetulnya. Kali sin kapi X. Nah. Karena kita tahu disini tadi apa? C3 adalah 5. C6 adalah 7. Dan C9 adalah 9. Karena yang diketahui ini. Dari hubungan tadi. Ingat lain tadi nih. Kita balik ya. Ini. C35. C6-7. C99. Maka. Yang bentuk. Yang atas tadi ini. Yang ini. Maksudnya yang rumus umumnya ini. Bisa kita ubah menjadi. U-S-T. Sama dengan. Kita sesuaikan. Yang diketahui kan C3. C3. E pangkat min. K-nya. K-nya tiga ya. Berarti K-nya tiga ini. C3. CK. K-nya tiga. Min. 3P pangkat dua. T. Sin. T. Sin. 3PX. Ditambah. Berikutnya C6 langsung. C6. Kali E pangkat. Min. K-P. Eh K-nya sorry. K-nya diganti ya. K-nya diganti. K-nya diganti ya. K-nya diganti. K-P. Karena K-nya adalah 6. Maka K-P menjadi 6P. 6P kurung kodat T. Ini pangkat dua T. Kali Sin. 6. Ya. Sesuai K-nya 6. 6PX. Ya. 6PX. Kemudian terakhir. Ini C9. C9 kali. E pangkat min. Ya. Ini masukin. Ini C9. E pangkat min. K-nya ganti 9. K-P pangkat dua T. Sin. K-nya 9. 9PX. Sudah. Sekarang C3-nya ganti. C6-nya ganti. C9-nya ganti. Sudah jadi. Sehingga UX, T. Sama dengan C3-nya 5. 5E pangkat min. Min. 3P. Dan kurung. 3P pangkat dua T. Sin. 3PX. Ditambah. C6-nya 7. Ganti ya. 7 kali ya. 5 kali ini. 7 kali. E pangkat min. 6P. Kuadrat T. Sin. 6PX. Tambah. C9 ganti 9. Ya. 9. Kali E pangkat min. 9P kuadrat T. Kali sin. 9PX. Sudah. Selesai. Ini yang paling simple jalannya. Selesai. Halo. Sampai sini. Ada pertanyaan? Kita siap dulu ya. Oh. Halo ada pertanyaan di sini? Halo. Tidak Pak. Tidak Pak. Oke. Nomor 3 sudah selesai. Nomor 4 lagi. Ini ada berapa nih? 5 ya? Ada 5. Nah. Nomor 3 kita selesai. Sekarang kita langsung masuk ke ini. Ini kita. Kita setelah ya. Kita setelah ya. Kita masuk ke berikutnya. Nah. Sekarang nomor 4. Nomor 4 soalnya apa? Kita lihat nomor 4 dulu. Nomor 4. Diketahui persamaan referensia pasial. Wave equation. Ini persamaan gelombang. Wave equation. Wave equation. Diketahui persamaan referensia pasial. PD pasial. Wave equation. Persamaan gelombang. Nah. Ini 16 UX. Dan dengan UTT ini yang tersalah. Yang ingin namakan apa? Laplace equation ya. Ya. Laplace. 16 UX dengan UTT. X antara 0, 20. Ini L nya nih. L nya 20. T nya positif. Ini selalu 0 ya. U 0, T. U 20 T ini. Batas ini L nya nih. L nya koma T. L nya 20. 0. Ini saya ujung-ujungnya 0. T nya besar sama dengan 0. Bisa positif atau ya positif atau sama dengan 0. Kemudian UX, 0 nya atau fungsi X nya ada dua macam. 10 kurang X. X terata 0, 10. X kurang 10. X antara 10 ber 20. Kemudian UT nya tadi. Do U per do T. UT nya Do U per do T. Sama dengan X sama dengan X, 0 nya 0. Untuk X antara 0, 20. Jadi soalnya jelas? Halo. Jelas, Pak? Itu yang penting. Karena soalnya tidak jelas apa yang nama kejantik. Jadi ini yang pengetiannya adalah dari apa? 16 kali U EX. Apa itu? Tunan kedua. Do kuadrat U per do X pangkat 2. Sama dengan UTT. UTT adalah do kuadrat U per do T pangkat 2. Kemudian yang ini. Ini sama dengan apa? Tunan kedua. Do U per do T. Ya. Do U per do T. Betul. Dari X, 0. X, 0. Nilainya 0. Batasnya 0 sampai 20. Ini L nya nih. Ini L nya adalah 2, 20. Jelas sampai sini. Ini soalnya dulu. Kalau soalnya sudah jelas. Baru kita masuk ke penyelesaiannya. Baik. Penyelesaian nomor 4. Nah ini nomor 4. Ini cara pemecahannya tapi tidak selesai. Kita lihat. Oke. Nomor 4 kita lihat. UX, T nya modelnya ini pasal menggelombang ya. Wave equation. Tati ini. Wave equation. UX, T adalah sigma dari N sama dengan 1 sampai taingga. CN. CN kali sin MPXPL. Ini MPFL. Lalu sini. Ini saya tulis pulang lagi. Di U X, T nya sama dengan sigma N dari 1 sampai taingga. Dari CN. Nah ini ganti N sama K. Sebenarnya sama aja. K sama N itu sama ya. Di sini sin MPXPL. Kali cosinus. Tati-tati ini. Ini MP. Ini MPA ya. Tati-tati ini ada beda ya. Ini MPXPL ya. MPLX. MPPL kali X boleh ya. Sama dengan ini MPAT. Sama dengan T. Dari soalnya jelas bentuknya. Bentuk formula yang nanti yang kita cari. Jadi U X, T adalah sigma N dari 1 sampai taingga. CN kali sin MPL kali X. Kali cos MPAPL kali T. MPAPL kali T. Berdasarkan 16 ini. Ini rumusnya apa? Ini alpha atau A ya sama? Biasanya alpha ini pakai A ya. Kayak lampangnya. Ini harusnya ini kan alpha ya ini ya. Alpha bukan A ya. Alpha. Ini alpha berarti ya. Ini alpha. Alpha. Rumus itu dari pesamaan gelombang. Itu ada rumusnya. alpha kuadrat kali do kuadrat U per do X pangkat 2. Sama dengan do kuadrat U per do T pangkat 2. Jelas ya. Ini alpha kuadrat nih. Biasanya lampangnya alpha kuadrat. Mungkin A. Jadi ini alpha ya. Bukan A nih. Alpha. Alpha nya 4. Karena alpha kuadrat sama dengan 16. Maka alpha adalah 4. Nah karena X antara 0 20. Ini L nya. Ini L adalah 20. Maka U X koma T adalah sigma N senang satu tinggal C N kali sin MP L. L nya ganti 20. Ini L nya. L nya ganti 20. X cos MP kali alpha. Alpha nya 4 tadi ya. Ini alpha nya. Alpha nya 4. Jadi MP kali 4 per 20 T. Jadi sigma N satu tinggal C N kali sin. Ini sudah MP per 20 kali X. Kali cos. Ini bisa sederhana. 4 ke 20 corek. Ini 5. Jadi berarti MP per 5 T. Maka C N adalah. C N nya adalah 2. Ini rumus ya. C N adalah 2 PL 0 L. Itu rumusnya kan. Fungsi X. Sin. Fungsi X. Sin. MPX. PL. DX. Biasa gitu ya. Itu ya. Halo. Jelas sampai sini. Halo. Iya Pak. Oke. Kalau jelas baru kita mulai. Jadi ini dulu yang dasar ini. Apa yang kita mencari dulu. Kita tahu dulu. Kemudian yang dari ketahui itu. Disustitusi sehingga bentuknya jadi serana. Sehingga di sini C N nya bisa kita cari. Setelah dapat. Maka. Yang terakhir baru diganti sini. Ini nih. Kita ulang ya. Baik. Kalau sudah. Kita kembali. Ke news. Lanjutkan tadi. Ke yang lainnya. Baik. Untuk nomor 4. Nah. Kita mulai. Itu nomor 4. Bahwa. Adalah wave equation ya. Wave. Equation. Apa equation itu? Pesamaan gelombang. Pesamaan gelombang. Di mana. 5-4 tadi. Adalah. U. X, T. Sama dengan. Sigma. N dari 1 sampai daingga. C N. D, K, D, N sama ya. Sin. Ini seperti biasa. MP, X, PL. Ini adanya sama. MP, PL, kali X. Sama kan. Kali. Cosinus. MP, alpha T. Gitu aja. PL. Jadi tidak pusing. MP, alpha T, PL. Ini yang kita cari itu ini sebenarnya. Yang ini kita cari ini. Halo. Jelas gak? Yang kita mau cari itu kan? Kemudian soalnya yang diketahui apa? 16. 16 UEX sama dengan UTT. Nah formula yang ada kan alpha kuadrat kali UEX sama dengan UTT. Berarti alpha kuadratnya sama dengan 16 gak? Halo. Berarti alpha kuadratnya sama dengan 16. Berarti alfanya adalah akar 16. Sama dengan 4. Ini saya perjelas ya. Halo. Yang di situ kan simpel aja ya. Ini 6. Akar 16 adalah 4. Akar 16 adalah 4. Nah karena X terletak antara dari yang 0, 20. Maka yang terakhir ini L-nya berapa? Ini L-nya. L-nya sama dengan 2. 20. Halo. L-nya adalah 20. Jelas itu? Halo. Nah sekarang dari bentuk yang ada ini kita coba masukkan. Dari sini kita coba masukkan. UX,T. Sama dengan sigma. N dari 1 sampai T. Kita susi-susi coba. CN-nya belum tahu ya. CN-nya biar dulu. CN. CN-nya. CN-nya belum tahu. Sin. MPX per L. L-nya berapa? 20. Masukkan aja. Kali kosinus. MP. Alpha-nya 4. T. Ya kan? Alpha-nya 4. Alpha kodat 16. Seperti alpha adalah akar 16. 4. Per L20. Ya kan? MP alpha T. Begitu aja ya. Nah sehingga UX,T-nya berapa? Sama dengan sigma. N sama dengan 1 sampai T. Hingga. CN kali sin. MPX per 20. Kali kosinus. Nah ini bisa coret nih. Bagi 4, 1. Dibagi 4, 5. Sehingga hasilnya MPT per 5. MPT per 5. Nah ini yang nanti kita pakai ini aja. Kita nggak mulai dari awal lagi. Tapi kita pakai dari sini. Inilah persamaan gelombang yang kita mau cari. Di mana CN-nya belum tahu. Tinggal CN-nya. Begitu CN dapat, masukkan, selesai. Sudah paham? Halo? Halo? Jelas sampai sini. Yang kita mau cari berikutnya adalah CN-nya. CN-nya kita cari. Oke. Kita lanjutkan. Nah kita cari CN-nya sekarang. Berapa CN-nya? CN-nya sama dengan apa? Rumus CN adalah 2PL integral 0L. Ya enak gitu kan? Di rumusnya. 2PL integral 0L. Kalau disitu langsung aja jadi bingung. fungsi X kali sin. Ya enak? MPXPL. MPXPL. DX. Biasa kita pakai ya. Rumus umumnya itu. Nah kalau kita ganti. CN adalah L-nya 20 tadi ya. 0 sampai 20. Nah fungsi X-nya berapa nanti? Saya putus dulu. Fungsi X kali sin. MPXPL. L-nya 20. DX. Nah ini bisa jadi berkecil nih. 2 per 20 adalah berapa? Berapa 2 per 20? Halo? Seper? 10. Enak. Dibagi 2. Seper 10. 0 20. Fungsi X. Sinus. Ya ini sinus. Di sudutnya tetap MPX per L-nya 20. DX. Nah tinggal kita masukkan fungsi X-nya apa. Nah itu. Kita cari fungsi X-nya. Kita cari fungsi X-nya. dimana tadi diketahui di soal. Yang di soal diketahui apa tadi? Di soal diketahui UX, 0 yang sama dengan fungsi X. Ini sama dengan apa? Ada 2 ya. Ada batasnya. UX, 0 yang sama dengan fungsi X sama dengan diketahui 10 kurang X jika X terletak antara 0, 10. Ini terbalik nih. X kurang 10. 1 kurang X. 1 X kurang 10. Ini antara 10 sampai 2, 20. Yang 10 ini kalau ini sudah ada sama dengan, ini tidak ada sama dengan ya. Maka sini tidak ada sama dengan ya. Nah ini diketahui kan? Soal. Hanya UX, 0 itu selalu sama dengan ini. UX, 0 sedangkan fungsi X. Nah kita masukkan dari sini. Berarti ini integralnya harus dipecah. Batasannya. Bahwa CN itu adalah sepuluh kali, dipecah nih. 0 sampai 10. Integral 0 sampai 10. Integral 0 sampai 10, fungsi X-nya apa? Ini fungsi X-nya adalah diganti dengan 10 kurang X. Kali sin MPX per 20 DX. Ditambah, berikutnya batasnya ini. Integral 10 sampai 20. Fungsi X-nya apa? Fungsi X-nya adalah X-min 10 kali sin MPX per 20 DX. Kurang tutup. Ini jelas apa sih itu loh. Kalau yang given ini tadi ya. Dari soal. Hanya ditulis nih. UX, 0 ini diganti fungsi X-nya. Itu yang ditambah. Kalau. Cara kerjanya gini ya nanti ya. Kalau ada model gini, santainya keluar. Modelnya. Modelnya yang penting. Angkanya pasti beda. Nah mungkin sama. Kalau sama itu bocor. Cara pemecahannya. Oke. Jadi dipecah. Ini ada dua batas. Yang lainnya sini ada dua batas. Maka sini dipecah dari dua integral. Dengan batas yang. Oke. Nah ini parsial. Ini parsial juga. Aduh. Dua kali parsial nih. Daripada pusing. Kita kerjakan sendiri-sendiri. Ini sendiri. Kita kerjakan. Ini sendiri. Baru nanti kita gabung. Paham gak maksudnya? Halo. Halo. Ya. Sekarang saya ambil yang ini dulu ya. Yang depannya adalah sepuluh. Sepuluhnya terakhir. Terakhir nanti ya. Kita ambil. Integral 0.10. 10 kurang X. Sin MPX per 20 dx. Ini kita kerjakan dulu ya. Di sebelah aja. Lanjutkan. Kita cari dulu. Integral. Kita lari. Kita lari. Buka. Ada kadang-kadang. Bentar. Oke. Bisa ada ya tadi. Ya. Kita ambil. Integral. Ini dulu. Integral 0.10. Tempat tasnya 0.10. Sepuluhnya biaya dulu ya. Di depannya itu biaya dulu. 10 kurang X. Kali. Sin. Sin. MPX per L. L ini 20. Ini kita hitung dulu. Ini integral pasial. Yang pertama ada dua ya. Kita jumlahkan. Kita cari dulu. Ini berapa. Ini sama dengan apa. Ini sudutnya belum sama. Kita saman dulu ya. Jadi 0.10. Di sini. Fungsinya X. 10 kurang X. Ini sin U. U-nya adalah. N. P. X. Per. 20. D. 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 Kita ubah jadi D. U. Ini sin U. D. 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 N. P. X. Per 20. Nah ini. D. Nah D. U ini turunannya berapa nih. Diturunkan kada X. Yaitu MP. MP. Per 20. MP. Per 20. Kali D. X. Betul nggak? Halo? MP. Per 20. Turunan X kan 1 D. Betul nggak? Turunan X adalah 1 D. Jadi MP per 20 kali 1 Dx. MP per 20 kali Dx. Padahal yang mula-mula Dx saja. Terjadi kelipatan MP per 20. Maka ini harus dikali di depannya. Kebalikannya. Seper. Eh sorry. Dibalik. Jadi 20 per. MP per 20 diseperkan. Jadi 20 per MP. Nah kita hitung dulu berapa. Sama dengan 20 per MP. Integral. 0. 10. 10 kurang X. Nah sin U D U. Ingat. Sin U D U turunan dari apa? Sin U D U adalah turunan dari min cos. Betul nggak? Min cos U. MP. MP. Per 20 U-nya tuh. Karena turunan cos kan min sin. Ingat. Ada min-nya sini. Turunan cos adalah min sin. Min min plus. Tocong nggak? Turunan cos adalah min sin U kali U A sin. Min min plus. Sin U kali U A sin. U A sin itu D U. Nah ini min-nya boleh keluar. Menjadi min 20 per MP. Ada min-nya. Integral 0. 10. 10 kurang X. D dari cos. Tuduknya. MPX per 20. Kita jadi part. Parsial U D V. Jadi min 20 per MP. Ini terjadi parsial apa? U V. U V dikurang tegeral V D U. Sementara dengan min 20 per MP. U V. Mana U V? U V berarti U-nya 10 kurang X. V-nya adalah cosinus. N P X per 20. Aga batas 0.10. Dikurangi. Aga batas. Integral batasnya 0.10. V D U. V-nya cosinus. MPX per 20. V-nya. Diferensial dari U. U V. Kurang. V D U. Ini V. Ini V-nya. V D U. U-nya apa? U-nya ini 10 min X. Sehingga hasilnya apa? Ini min. 20 per N P. Ya, ada min-nya. Dikali. Ini masukkan batas. Yang diganti X-nya ya. Yang diganti X-nya. Batas atas 10. Masukkan. 10 kurang 10. X-nya 10. Cosinus. N P X. X-nya 10 per 20. Dikurangi. Batas bawah 0. 10 kurang 0. Gitu ya. Kali cosinus. N P X-nya batas bawah 0. Per 20. Per 20 ya. Kurang. Integral. 0 10. Cosinus. Salin aja. N P X. Per 20. Nah, diferensial dari. Ini berapa? 10 turunkan 0. X turunkan min 1. Kali D X. Enak. 10 turunkan 0. X turunkan min X turunkan min 1. Kali D X. Sehingga ini hasilnya. Nanti 10 kurang 10 berapa? 0. Habisnya sudah. Ini kali 0 habiskan. Nah. Terus ini. Min 20 per M P. Dikali. Ini 0. Ya. Ini min. 10 kurang 0 0 ya. Min 10. Kali cos. MP kali 0. MP kali 0 0. Bagi 20 0. Di cos 0. Cos 0 nilainya 1 ya. Min. Min. Ini minnya boleh keluar nih. Min kali min apa? Min kali min. Min 1 keluarkan jadi plus. Jadi plus integral 0 10. Cosinus. MP X per 20 D X. Kurang tutup. Nah. Ini boleh di. Kalau mau dikalikan atau dibiarkan. Biar dulu. Min 20 per MP. Dikali. Ini min 10 kali 1. Min 10 ya. Min 10. Ditambah 0 10. Cosinus. MP X per 20. Ini cos U nya. Ini cos U D X. Harusnya cos U D U. Sengaja. MP X per 20. Cos U D U. Sengaja. Nah. D U ini. Turunannya apa? MP per 20. Kali 1 D X. Ya enak. X turunannya 1 kan? 1 D X. MP per 20 kali 1 D X. Dan jadi kelipatan. MP per. MP per 20. Maka ini. Ditarik ke depan. Dikali. Kebalikannya. Dibalik. 20 per MP. Sehingga ini hasilnya menjadi. Apa? Min kali min plus. 20 kali 10. 200. Per MP. 20 kali 10 kan 200 ya. Min 20 kali. Per MP kali 20. Per MP. Min. Min kali plus. Min. 20 kali 20. 400. Per MP kali MP. MP N kuadrat. P kuadrat ya. Atau MP kurung pada 2 boleh. Kemudian. Integral. Anda tahu ini tambah. Tambah kali ya ini. Ini kan sudah. Ini kan sudah dikali nih. Ini dikali ke sini. Nah. Integral ini apa hasilnya? Integral ini. Integral cos U D U adalah sin U kan? Integral cos U D U adalah sin U. Sin U. U nya MPX per 20. Aga batasnya 0.10. 0.10 yang dimasukkan ini ya. Yang ini aja yang. Yang apa? Yang diganti. X nya. Ini integral ini. Integral cos U D U adalah sin U. Sin U. Nah. Sampai sini dulu. Jelas nggak sampai sini? Halo? Jelas Pak. Oke. Sudah jelas? Nah. Ini saya bisa salin nih. Kalian nggak. Apa sih namanya? Nggak. Sudah pindahin. Agak susah. Nggak kelihatan ya. Jadi. Di sini. Sini adalah. Berapa sih? 200 per NP dikurang 400 per NP kuadrat pi kuadrat kali sin NPX per 20. Aga batas 0.10. Oke ya. Kita pindahkan. Ini saya perlu takutnya. Selanjutnya. Ini adalah yang tadi ya. Yang pertama tadi. Ini sama dengan apa? Jadi integral. Integral 0.10. Apa tadi? Integral 0.10. 10 kurang X. Ya. 10 kurang X. Kali sin. NPX per 20. BX. Yang terakhir ini adalah. Tadi dapatnya adalah. 200. Per. NP. Dikurang. 400 per N kuadrat pi kuadrat. dikali. Yang terakhir ini adalah sin. Tukup panjang ya. Maaf. Ini cukup panjang. NPX per 20. Aga batas 0.10. Nah. Ini kita selesaikan dulu ya. Sehingga ini. Sehingga ini. Ini sama dengan. 200 per NP. Dikurang. 400. Per N kuadrat pi kuadrat. Dikali. Masuk. X ini tidak ganti ya. Berarti sinus. NP. X batas atas adalah 10. Berkali 10. Per. 20. Per 20. Dikurangi sin. NP. Eh. Batas bawah 0. 0. Per 20. Per 20. Sehingga ini hasilnya. 200 per NP. Dikurang. 400 per N kuadrat pi kuadrat. Kali sin. Ini bisa dikecil. 10 ke 20 setengah ya. Atau NP per 2. Tentu enggak? NP per 2. Dikurang sin. Ini kali 0. 0. Bagi 20 0 juga ya. Dan Anda tahu sin 0. 0. Hilang. Maka sin. Ini tergantung N ya. Kalau N-nya 1. Berapa tuh? Kalau N-nya 1. Sin P per 2. Sin 90 derajat adalah 1. Kalau-nya genap. 0. Hati-hati nih. Kalau genap. N-nya genap. Hasilnya 0. Kalau apa tuh hasilnya 1 ya. Jadi ini hasilnya. 200 per NP. Dikurang. 400 per N kuadrat pi kuadrat. Kali sin. Ini kali ya. Kali. Ini pada 2. Pi kuadrat. Kali sin NP per 2. Inilah yang ini baru. Ini baru yang pertama tadi kan. Ada 2 kan. Halo. Sampai sini cukup panjang ya. Sampai sini cukup jelas. Eh. Kita sampai jam berapa? Sudah lewat ya? Sudah lewat ya? Sudah lewat ya? Sudah lewat ya? Sorry. Lagi asik dari ini. Lupa sih. Jadi ini sampai sini. Nanti saya teruskan. Ini jawabannya. Minggu depan saya ulang sedikit yang ini untuk lanjutannya. Oke sorry. Lagi asik ini saya lupa ada jam. Sampai sudah lewat. Oke. Kita lanjutkan minggu depan ya. Mesti ada. Sampai nomor 5. Saya coba bahas yang untuk nomor 5 itu sudah ada ke sebetulnya menggunakan komputer sebetulnya. Atau menggunakan operasi baris elementer. OBI. Oke sampai sini. Oh ya. Anda masih ingat ya Pak sudah ngisi itu ya? Halo? Ikat dosen sudah isi ya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke.